Terima kasih. 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 Jogja jadi yoga. I will be in yoga Jogja. Oh iya iya iya. Saya kira Jogja sama sebenarnya. Pokoknya Jogja aja ya? Iya. Di Gede juga ada daerah. Jadi kita langsung menang. Jadi lima-lima orang kemarin itu memang lima-limanya memang ngepans sama Pak Jogja dengan Pak Jogja. Jadi mereka ingin ketemu. Mereka katanya karena kemarin luar negeri capek sampai sekarang. Jadi hampir semua politisi di Eropa sekarang katanya minta ketemu. Katanya sekarang lagi tren. Soalnya Huga Jogja sudah meninggal. Jadi di dunia ini untuk politisi Eropa katanya. Cuma pengen foto sama tiga orang katanya. Satu Aung San Suu Kyi, satu Joko, satu Aung katanya. Jadi kalau ada foto kita tembak di kantornya katanya. Jadi itu kayak malas-malas sih. Aku udah foto lho gitu. Kita masih hargan 20 dolar nih kira-kira. Foto sama lumba-lumba aja bayar gak nih? Masa sama gubernur wabuk gak bayar gak? Kebetulan mereka memang bergerak fokus di bidang masyarakat jiwa. Jadi takutnya nanti kami ketahuan. Kami juga sakit jiwa Pak. Ini yang mau kami sampekan dengan Pak Wabuk. Jadi gini Pak Wabuk, DKI ini ternyata jadi daerah yang angkanya paling tinggi. Masuk gubernur wabuk ibu saya berani masuk katanya. Kalau gak mungkin beres katanya. Masih kirim orang gila kalau bisa beres katanya. Linson Churchill itu dipolah kan. Abang Lincoln, depresi klinis. Oh iya? Oh padahal saya berbeda konto. Kalau lihat foto-foto itu kayak orang depresi gitu ya. Panggol ya. Terus itu juga yang di Inggris. Inggris aduh siapa nama juga. Ada masalah kan. Yang membebaskan perbudakan juga. Oh iya, aktivis. DPR. Dia itu parlement. Terus dia jadi apa ya. Aduh siapa sama. Inggris. Kan sejarahnya itu. Wah dia bisa sakit. Terus dia juga depresi juga. Mungkin Amerika kali yang perang budak. Yang budak. Inggris. Tanya Inggris juga ada. Habisnya parah. Saya pernah nonton filmnya. Dikirimin temen saya. Saya pernah nonton dan dikirimin. Lo pernah nonton. Kenapa? Saya ingat kamu juga. Agak-agak gila gitu. Stress. Ya kita tinggal gimana ngelola. Stress aja. Nah kebetulan kan. Mereka datang kesini kemarin. Karena rencananya mau kerjasama. Kerjasama itu bagaimana mengoptimalkan layanan yang ada di Indonesia. Ini sebelumnya. Ini JKI lah khususnya. Ini pernah ke Australia Pak. Oh. Terus pernah belajar. Lalu kemudian mereka mensupport. Mensupport apa yang mereka. Mereka paparkan disana. Lalu mereka datang kesini. Dan sangat antusias. Untuk melaksanakan pilot project di Tebet. Karena Tebet dianggap. Daerah yang. Jakarta Selatan. Ya gak maksud saya. Tempat itu ada apa. Ada Tebet kita. Bukan masyarakatnya ya. Di masyarakat. Di masyarakat. Karena kan kalau kita bicara soal pandi kan. DKI juga kan cuma punya peta. DKI Mencots. Di Indonesia aja pun hanya punya tiga. Jadi 38 seluruh Indonesia. Terus kemudian. Yang rumah sakit jiwa aja cuma dimasuk. 50 rumah sakit. Berarti termasuk yang gelokon. Dibawa ikut ya. Nah. Kebetulan. Teman itu dokter. Siapa? Darmawana. Oh. Seketer. Nah. Nah. Karena DKI paling tinggi. Lalu kemudian kita terus disini bahwa tempat juga angkanya tinggi. Tanduk pak. 18 ribuan. Yang gangguan jiwa. Yang berhitung hewanya pak. Kalau kita bikin balai kesehatan jiwa. Terus kirim ke bangka. Terus kok. Itu Jakarta total persentase gangguan jiwa berat ya. Yang psikotik itu 2,47% itu gangguan jiwa berat. Psikotik. Berarti 200 ribu. Oh iya. Kalau untuk gangguan jiwa mental emosional itu 14% Lebih tinggi lagi. Saya suka marah-marah deh. Kedua sebesar. Ya. Tapi yang gangguan jiwa berat itu yang seperti adik saya. Seperti Tionghi. Itu 2,47%. Di atas ini juga rata-rata nasional. Jauh. Jauh dari atas rata-rata nasional. Saya yang menyebut defeksi. Dia tiba-tiba merasa gak ada orangnya yang ngomong. Saya sampai pagi. Saya sibuk. Jadi tiba-tiba orang itu bisa gitu. Terus ada sama adiknya tiba-tiba dicuekin. Dia mulai dicuekin gitu. Gak ada orang. Sempet. Itu umum kok. Kalau AKWHO. Langsung hantamnya ke emah. Iya. Ngomong muntah. Kalau gitu-gitu. Beriksa gak ada apa-apa. Sudah suruh psikiater. Dia ngomong. Dia ngomong. Dia bilang. Merasa. Gak ada yang bisa. Dia jam-jam juga kan. Ngomong muntah. Saya masih ada waktu lagi tuh. Baik pagi ketemu. Baik ngomong gimana. Pulang duduk sebentar. Kadang pulang gak malam gak tidur. Pagi kita jam setengah 8 sampai sini juga. Sebentar. Kita langsung merasa. Gitu. Kalau sudah terbiasa mungkin sudah bisa memahami. Dan sekarang cara kerja gimana. Supaya bisa implementasi. Australia mau bantuk. Ya. Ya kita udah seperti dokter keluarga. Kan tempat panti kan terbatas. Ya. Berarti kita masih masuk ke rumah-rumah kan. Ya. Nah itu kita lakukan dengan dokter keluarga. Ya. Satu ngurus 3000. Nah yang itu oh nih. Bisa didata gak? Cuma persen. Cuma persen. Kalau cuma persen kita belum. Tidak tahu bayangin bayan edes kan. Diiris cash dustnya sudah bayangin bayan edes. Cuma. Ya. Melalui layanan nanti di. Di bus cash mas 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 mas. Sudah ada bayangin bayan edes. Nah ini kan. Sudah. Apa gak? Baik. 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 karena puskesmas aktif, lalu kemudian komplisif dinyalankan iya sepertinya bahas sisa puskesmas tapi butuh tempat, memang deket oh kita butuh ya gitu kan kita butuh, kan jadi gini sebetulnya untuk orang, kita bicara ke guan jiwa berat dulu nih karena mereka the marginalized of the marginalized orang yang guan jiwa berat psikotik ya gila itu kan ada dua sebenarnya satu adalah layanan medis diklat lah ya, mudah-mudahan sejak langkah puskesmasnya bisa menangani kemudian sesudah mereka dilayani minum obat segala macam, terus apa selanjutnya karena biasanya mereka sesudah sakit bertahun-tahun itu kehilangan semua keterampilan sosialnya teman-temannya hilang semua apa namanya biasanya oleh keluarga akhirnya dikurung di rumah sama sekali, makanya gak kelihatan dimana orang gangguan jiwa oh sorry, kayak Yonki sekarang tuh Yonki sekarang jadi peer gabung di organisasi saya, Pak Inggrunan Jiwa Sehat untuk kerja gitu ya jadi peer support, membantu teman-teman yang belum terus saya juga baru belakangan tau bahwa itu adalah schizofrenia dan bahwa harus minum obat semua gitu makanya tuh saya, aduh nyesel karena kalau ketahuan dulu lagi kuliah itu dia sekarang yang udah kalah dari si jur dan kawan-kawan gak perlu terlalu lama itu ya kebanyakan ini karena masyarakatnya tapi jangan keluarga kalau kebanyakan mereka yang sakit itu sakitnya kan karena terlambat dibawa ke dokter itu masa mudanya hilang puluhan tahun masa mudanya hilang harusnya dengan obat bisa itu? harusnya bisa bisa kena itu, itu berarti banyak orang gak tau ya gitu ya ini salah satu contohnya oh ya Bu Aripal nih kebetulan dia juga apa namanya schizofrenia juga itu kenapa? karena turunan atau apa ya? atau apa ada kan sudah ngomongan dengan medis ini kalau yang diturunkan paling hanya kerentanannya aja seperti kanker payudara kalau ibu kita kanker payudara mungkin kita berita karena orang bisa sembuhkan dengan obat itu karena memang kondisi lingkungan karena obat buat dia lebih tenang ya karena sebetulnya kan masalah masalah zat kimia di otak eh dokter yang diri pak ini betul ya pak ya 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 pak terangkat yang anti leja oh ya nah kita bilang kalau anda ngajukan izin leja baru mungkin kita minta prosedur banyak ini leja itu 20 tahun lagi cuma dia pakai aula sekolah katolik kan begitu katolik itu selalu saya bukan katolik katolik itu kayak pesantren lah pasti ada masjid katolik itu sama dan ada sekelompok orang tuh ini udah ibadah seribu orang dan sekelompok orang baru dia ngajak orang dari luar dia mau ini gereja gak ada izin kalau gak ada izin masjid ada berapa nih izin? kalau mau ngomong jujur dia ngomong dia ngomong kita kan sebagai pemerintah ya dia mau tau dia cari celah ya sudah kita kasih izin saja dia mau kita gak mau kasih izin dia maunya apa gak boleh ada ibadah kalau gitu ini persoalannya apa itu kalau seperti itu kan harusnya Alkapolda yang tegas ya dan justru negara ini kan justru apalagi itu kan tidak tegas masalahnya kami ngantulin di Merdeka Selatan bukan Merdeka Utara kalau kami Merdeka Utara cowok Pak Gabori jelas gitu loh ini nih fakta makanya bagi orang gangguan jiwa tuh ini salah satu untuk emang live gereja aja bisa jadi Kristen lah yang gereja setan juga pakai salib kok artis meronoknya pakai salib apakah kamu lihat salib itu langsung jadi Kristen lemah sekali gimana anda kalau begitu saya juga jadi Islam dong tiap hari TV tiap hari jamnya langsung sholat kelihatan rancangan jua sahadat langsung sekarang pakai peki lagi pakai sarun Jumat kan saya pakai kokoh apakah saya jadi Islam dimana gitu loh itu jadi itu satu kalau polisinya enggak apalah pelanggan itu enggak lucu gak bisa itu sudah rancang karena orang dari luar yang datang polisi sudah tahu dari orang luar orang di penduduk sana gak mungkin ribut udah 20-20 tahun baru udah tahu sekolah juga gak ganggu macet hari Minggu kalau ganggu macet Jumat kan mereka macet kalau mau hubungan macet dari kerja kalau mau tapi ini fakta negara ini jadi konyol gak jelas mana urusan agama mana urusan pemerintah gitu berarti itu bukti bahwa kita menikah sama kita memang itu itu pangkalnya tetap aja kalau saya tetap ngotot itu di penegakan hukum yang memang gak jelas betul sekarang ribut kan limon-limon nih mau waktu karena gak boleh pakai itu kerja besok mulai besok gak boleh dipakai karena gak ada izin di kampung duri itu 20 tahun lebih dan daerah sana kampung orang semua cuma ada satu-satu kerja disana orang katolik ya kalau sakko PP yang dikerangkan ke polisi gak bisa ya? gak bisa ini bukan polisi nah ini memang ini memang susah saya bilang ini memang apa ya sekelompok orang teriak tidak boleh itu harus diikuti kalau saya berdasarkan peraturan Pak Uru gimana? harus kasih izin dong memang bisa begini pasti ribut nih harus kasih izin jangan terkapa gak boleh bangun gereja ya sama aja kan kalau mau ibadah tidak bentuk gereja ya sama juga gereja ini target mereka itu bukan soal bukan itu gak mau ada orang ibadah saya juga bingung gitu makanya saya juga pengen orang-orang kita ke akhirat kita lihat sebenarnya yang bener siapa gitu Pak perusahaan agama berantem sesama adama aja berantem ayat sama aja berantem jadi memang ini iya saya pemerintahus berani tegas seperti itu memang dimuat dengan banyak kan polisi ini contoh Pak ini contoh-contoh jadi orang punya persepsi seperti itu gitu kalau saya apa lama juga itu dengan LBH sama BBI mendampingi beberapa yang kebapan termasuk yang itu yang apa yang sekolah yang di kampung Makassar itu yang kemudian akhirnya dipindahkan seluruhnya kan sekolah itu oh yang STD Setia itu hilang hilang sampai ke Tangerang Tangerang juga usir sekarang saya udah bilang udah usir sementara kan sampai Tangerang sementara sampai Tangerang udah beli tempat segala pemerintah Tangerang juga nggak kasih ijit nggak kasih ijit kalau pulang ke Halibat bisa lagi saya jadi bingung gitu loh mana lebih berbahaya sekolah teologia atau panti pijat mana lebih bahaya buat negara seorang rohaniawan atau seorang koruptor saya nggak ngerti maksud saya kalau kita mau tegakkan agama ya mari kita bicara sangat tegas penjabat yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana tidak sesuai dengan biaya hidup dan harta yang dia punya berarti dia korupsi cincang potong 12 laksanakan zaman nabi dulu gantung di monas tapi saya belum pernah ada yang namanya aktivis yang melarang-larang rumah ibadah ini menyerukan kalimat itu itu bukan aktivis kali yang melarang rumah ibadah ini bener-bener kerana kalimat itu kalau saya kalau mau mau ikutin tafsirin perintah Tuhan ya jangan tanggung-tanggung mau tafsirinnya ikut semua curiaya potong tangan kalau koruptor potong kepala gantung hukum gantung kalau nggak saya juga ada kejiwaan gara-gara tembara gitu ingin momennya sama kejiwaan saya ada masa kejiwaan makanya waktu tes memasuk waktu gomendor ini saya ditahan setengahnya dari yang tukang psikotest di yang RSPAD ini kata ibu itu kolonel ya saya bilang bapak boleh nggak saya minta waktu bapak untuk ngomong diskusi makanya pak jokowi keluar dulu kan kenapa bu saya ingin tahu saja kayak gitu selalu duduk yaudah mau tawar apa saya nggak lulus oh nggak nggak lulus katanya berarti kejiwaan saya masih lewat kira-kira gitu kan masih lolos kalau beliau tanya macam-macam gimana hidupnya kenapa akhirnya buka kalau lihat dari survei ini bapak bisa bunuh orang dengan muda emosionalnya itu bisa bunuh orang berarti saya masuk kelompok 14% di DKI ini menurut beliau tapi kenapa tidak pernah kejadian ya berarti kemampuan untuk ininya terus dia tanya terus dia tanya sekarang kenapa nggak kejadian biasanya orang seperti bapak kalau tidak kejadian nahan diri badan bapak itu rusak saya lihat densitas bapak semua kesehatan semua nih sehat nah dia pengen tahu rahasianya apa dia rahasianya apa ya rahasianya kayak orang gila juga saya suka saya suka tiap pagi itu duduk diem diem saya punya atas dia panah-panah tonton orang Pak saya punya tempat sepedi sendiri di atas waktu gitu nah saya paling suka hari Sabtu makanya saya bilang hari Sabtu jangan ganggu saya saya bisa bantunya ya siang saya udah kegiatan jam 10 udah kegiatan tapi maksud saya Sabtu itu yang satu-satu saya bisa mandi di atas jam 9 kira-kira gitu kalau jam 7 pagi kita jalan kalau biasanya saya jam 6 harus mandi karena ke sini ke gereja juga hari Minggu jam 7 masih pagi nah sekarang saya lagi coba geser gereja siang supaya bisa mandi yuk siang bisa berenang gitu kan tapi masa ke gereja siang ngantuk Pak ya nggak ke gereja juga ya susah juga tafsirannya kan surga neraka kita bilang nggak tahu ada apa nggak ada kita percaya ada susah juga kan ini urusan yang kedua lagi ini berarti kasih tau kita kan nah saya suka duduk Pak ya kalau Sabtu saya suka ngomong-ngomong di atas di atas itu saya pandangin pohon nah dulu di beli itu saya suka duduk ya saya nikmatin aja mikir ngomong sama sendiri efektif efektif tapi kenapa orang jadi nggak efektif ini kita nggak bicara soal agama ya orang itu ada satu standar saya juga tidak tahu agama itu bener atau sama gara-gara agama saudara bisa bunuh saudara ini fakta gara-gara agama ayatnya sama kitabnya sama para kristen saja advent saja nggak mau faktin hari minggu dia puasa kitabnya sama kok kita bacanya sama misalnya nah itu bisa si asuni juga beda aman dia juga kita lebih ribut jadi bunuhin juga Pak makanya jadi banyak hal kita kita nggak tahu mana yang benar sebetulnya jadi kita percaya saja lah ini nantilah kan nabi bilang nanti urusan akhirat lah yang perbedaan-perbedaan inilah ya tapi kita nggak mau tangguh orang lain nah sebetulnya standarnya itu firman Tuhan jadi banyak orang kalau menurut saya ya saya ngomong banyak cara atas ini banyak orang karena banyak jadi gila gila gitu dia depresi waktu dia ngomong dia nggak ketemu cantolan sehingga nggak ada standar kosong jadi meditasi kosong atau diam diri kosong bahannya orang pencadu pun terasukan karena rumah bersih kamu kosong kan? saya nggak tahu ini teori saya sih saya pikir tapi betul ini kasus ini kamu mengosorkan diri masuk ini ibarat kayak rumah bersih kan? yang gentahnya kan nyari rumah nih kamu kosong dia masuk kadang-kadang ada orang kuman lagi kalau dia dibersihin itu ibarat rumah kalau dia dibersihin si setannya pergi dia balik lagi eh rumah gua kok lebih bersih diajak teman lebih jahat lagi masuk ke dalam dia ajak lagi yang lebih parah kan? lebih bersih ya balik lagi eh tapi kan tadi awalnya kita nyangka yongki kan itu juga tuh kerasukan tuh bukan karena waktu geologi dulu pernah survei kekuningan lagi dibawah muter-muter satu pihak ke kial yang lain satu dukun ke dukun yang lain lapan tahun gak selesai bu nggak justru kalau itu salah justru saya bilang itu yang salah banyak orang itu salah gitu loh tapi kita harus percaya di hidupnya ada alam roh pikiran semuanya pikiran semuanya mulai semuanya dari hati maksudnya pikiran saya ya kita harus ada standar kita harus pikir pikir apa itu ada standarnya misalnya contoh yang paling sederhana gitu ya kita harus milih saya dulu pernah selisih sama orang soal buddha kremen kurang ajar panglima macem-macem gitu mau gertak kita kita berita habisin aja potong aja macam-macam itu potong aja loh kurang ajar banget gitu loh bayar aja orang potong lu gitu kalau lu lebih takut mati lu lebih takut belum tentu kalau kamu masih gak jelas masuk surga kamu juga lebih takut mati nah kan kita salah kan agama bisa bunuh orang gitu kan kalau saya yakin saya bunuh orang masuk surga aku nekat bunuh orang aku gak takut mau bunuh dirimu aku mau karena aku yakin aku masuk surga nih itu kasusnya beda tapi waktu kita mikir makanya saya pikir orang itu mesti diajarin untuk meditasi perlindungan tapi perlindungannya ada standar firman Tuhan jadi waktu kita meditasi itu kita bisa tahu gak bener ya karena ada standar makanya buat saya jarang atasnya apa saya tiap hari baca cerita-cerita Nabi yang masuk akitab tiap hari saya lakukan bukan pengajian gitu bukan dalam arti lituar agama ya menenangkan diri secara psikologi kan saya baca tenang gitu enggak saya baca sebagai saya ngomong itu jadi pengetahuan standar saya belanja gitu standar gitu bisa contoh saya merasa langsung saya berdosa dong ini manusia depresi dong saya merasa berdosa nih saya pernah mau bunuh orang nah saya ketolong gimana waktu saya duduk diam sendiri ngomong nah saya ingat cerita-cerita Nabi nah paling menarik cerita-cerita Nabi makanya waktu saya baca itu saya ingetin cerita kayak film Nabi Sulaiman ini menarik ceritanya Nabi Sulaiman itu Nabi main hebat dong paling bijak kan itu biji usaha main lah makanya raki temen gitu dari yang perempuan protes maksudnya kesampingan dulu soal aktivis perempuan ini kita bicara pengetahuan impaknya kan Nabi Daud saya suka cerita sama pendeta-pendeta cerita sama pendeta-pendeta dosa Daud apa? ngambil istri orang bunuh orang kira-kira gitu kan kan ceritanya begitu saya bilang salah itu dosa biasa kenapa? udah diampuni tuh istri yang diambil tuh lahirkan si Sulaiman Sulaiman tuh emaknya itu istri 45 yang diambil nah ini bukti Allah Maha Pengasih gitu tapi yang saya mau cerita disini memang menarik buat saya ya gitu ya waktu saya renungkan saya ingat cerita itu Daud itu mau mati waktu kumpulin anak-anaknya itu si Sulaiman, dia perindah banget eh lu kan bijaksana katanya lu tau kan si Joab bekas parlima aku itu sama si Simi yang turunan si Saul yang raja itu itu menghina saya kira-kira lu tau cara bunuh mereka ini gendeng lah orang mau mati wasiat ke anak itu bunuh orang lu sekatnya itu iya ya Daud aja nyuruh orang dibunuh dan semua orang anggap Daud masuk surga nah kayak gitu kan gak ada yang anggap Daud gak masuk surga berarti inilah pengampunan Tuhan sebetulnya kita bisa salah pengen bunuh orang Daud lebih parah dari gua dong menyuruh anaknya bunuh orang lalu dia mati masih masuk surga ini apa-apa nih kalau kita pikir gitu ya kalau Islam pikir kalau pahalanya lebih banyak lebar dosanya masuk kira-kira gitu dong saya sekolah Islam oke bisa saja betul padahal Islam bilang ah inilah pengampunan dosa dari Yesus di kayu salib oke tapi itu kok kulusan agama lah tapi bagi saya itu membuat saya jadi tenang gitu tau kan berarti saya bisa datang sama Tuhan ngomong-ngomong pindah pengampunan kok gak saya jadi depresi gila juga kok saya mau bunuh orang ya saya berapa kali mau habisin orang juga berantem gitu tumpunya gak mati makanya saya bilang oh buat itu saya ngerti lah Tuhan baik sama saya waktu bunuhnya kan kita nekat aja sama teman gitu loh hajar aja harus kurang hajar misalnya gitu loh kita juga gak sakit jiwa kita benci orang kaya yang kurang ajar semua orang tapi duit bisa segala-galanya kita juga berpikir oke duit segala-galanya nyawa lu sayang lu makin kaya lu takut kehilangan nyawa lu nah ini kan jadi konyol gitu itu cara atasi jadi artinya apa ini ada sesuatu yang kita butuh ada standar contoh standar-contoh yang baik bagi saya cerita-cerita nabi versi baru berapa minggu lalu istri saya bilang lu kirain dia malah itu jadi kenapa jadi saya lagi duduk sampai keluar itu jadi dia 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 ngapain lu kenapa saya duduk di atasnya cari saya kemana gitu hahaha nah saya lagi di atas saya di atas itu saya tanami pohon besar itu ada 27 pohon ada rambutan ada rambutan manga lain apa nangka apa nangka pepepot jadi dua tahun mesti dicukur mesti dicukur mesti dicukur itu muka dicukur ada manga ada sawo itu menarok itu nah saya suka duduk di bawah pohon-pohon itu saya duduk saya duduk itu terus waktu ini mic ini saya pasang saya dengerin lagu yang saya suka tapi di sini saya masih dengar ada burung dan apa gitu nah ini kayak di kampung saya rasanya gitu saya mau naik ke atas atap saya itu saya ada ruangan saya duduk itu saya suka duduk gitu sendiri aja kita lihat-lihat di pohon kita menghayal pikirnya ya apa aja kita pikir gitu duduk itu ya saya gak sadar isi saya ngintip saya dari jendela gitu ngapain ya saya benar ya semua orang harus ada sesuatu untuk kita nikmatin tapi saya yakin kalau saya tidak ada standar kirmat itu saya bisa ya saya benar kalau yang nih kalau yang mental emosional bisa ditalaminya kayak gitu tapi kalau yang psikosis ya psikotik itu kan halusinasi segala macem itu kan itu itu memang susah kayak temen saya dia bisa datang ke rumah panik dia bilang banyak setan cegat dia di jalan iya iya saya pengalaman sekalian sama aja gitu saya duduk tenang aja gak ada lu lihat gak ada lu lihat ada terus dia bilang lu tenang iya 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 di rumah kamu kok gak ada ya mereka takut masuk katanya ya ini juga harus silasih lagi kan kalau setan gue udah laru nih maaf salah kamar ya iya iya kayak saya konyolanya samalah yang ketika tidak secara saya tinggal di rumah dinas semua pegawai takut dimana ada setan ada orang potong kepala ada Belanda jawat kepala dia semua takut terus saya melahirkan saya tinggal di rumah dinas pegawai semua gak berani inginnya bupati lamapun gak berani tidur di kamar itu di yang dekat hall PMP saya udah ngomong gede kan gak ada maka itu kan gak usah gue juga lebih pintar, nyampe-nyampe, gue bilang gak usah waktu itu usah mau pergi, saya kira sendiri kan saya juga takut rumahnya tinggi kan, tapi kok betul ini muncul cekik saya gimana ya saya juga takut kan akhirnya apa saya nyalain lampu tidur deh, tapi kalau dia cekik saya bisa lihat, saya bisa tidur juga nah itu saya pikir akhirnya pendekatan mistik agamanya nah saya doanya gini, saya bilang Tuhan Tuhan kan tau saya takut ketemu setan usir-usir aja yang kasih saya lihat, saya mau tidur saya capek, saya mau tidur lalu tidak tidur nah saya waktu geologi sama waktu ke Solo keraton itu, malam waktu dengar bunyi pintu prajurit baris berbaris yang lama kok gak takut tidur kan nah saya tidur kayak gitu saya juga takut, kayak gitu saya juga doanya begitu kan Tuhan tau saya penakut kan jadi jangan kasih lihat kayak begitu hendek saya mau tidur nah ini saya saya suka lihat halusinasi gitu dulu mandi apa itu tapi bapak saya gak nyerinya baik biasanya kita mandi bisa lihat ada yang baju putih lewat di belitung tuh si banyak yang lihat kayak gitu banyak orang jadi sakit kayak gila ketakutan gitu karena lihat lewat ada yang asal-asal apa lewat gitu ya tapi dalam perjalanan kita kaga selalu kita doa gitu akhirnya saya kokil lihat apa namanya sempat ngelihat lihat jadi dukung sempat ngelihat katanya ya saya pernah lari keluar dari kamar mandi gara-gara ada yang melihat saya gitu nah saya waktu kecepu jadi gitu saya masuk ke ruangan itu mandi saya rasa ada yang intip gitu terus ada kelihatan gitu kan ini kau ngomong mistik kan kita bisa terangkutan lahir nah kalau mau pulang kalau dibilangkan dari orang baru berharga sekali ya kalau tidur di kamar itu ya kok dulu ada yang bunuh diri kadangnya di kamar itu katanya nah bisa kayak gitu ya susah juga kan kayak kita pikir tapi memang apapun ini kita terima kasih pak eh dapat jadi satu contoh kita pengen itu betul-betul my name by address ada yang urusin ya kita tahu kekurangannya apa apa yang perlu kami bantu aktivis juga gak usah segen kirim surat kalau datang aja mau pagi-pagi supaya gak padat jam saya kasih aja ke saya ya apa yang bisa kita bantu kita akan dukung penuh lah untuk menangani ini karena bagi kami ini jiwa yang penting pak jadi semua pembangunan ini semua itu adalah untuk menolong ini jadi saya selalu bilang bagaimana membuat penuh otak, perut, dan dompet otak penuh ya ya sehat bukan sehat apa sehat pikiran beraklak segala macam di situ pinter nah kalau perut penuh kan sehat dompet penuh ya daya beli jadi tugas kami itu jadi kalau ada bantuan dari kawan-kawan aktivis MNsos ini dari luar negeri kita harus dukung nah ini kan ini kan apa namanya sebetulnya kan kita ngomong gangguan jiwa berat dulu ya karena yang paling ini lah paling yang yang dipasung-pasung berkurung-kurung atau yang menggelandang di jalan ini ini kan kalau kita lihat akan ada dua satu yang menggelandang di jalan yang menggles yang telanjang segala macam di jalan yang satunya lagi penyakitnya sama sama-sama gangguan jiwa sidofrenia ya yang menggelandang yang di jalan itu yang satu yang pasti punya keluarga seperti adik saya tapi terutama yang di keluarga miskin di kampung-kampung itu kan kebanyakan yang di keluarga rumah nah kebanyak kalau untuk yang menggelandang di jalan ini kan jalan luarnya adalah panti ya karena dia nggak punya keluarga untuk ngurus ya kan Bu Salimah dengan Pak Sembayang nih yang punya panti nanti di Jakarta nah terus terang aja Pak Hock ya itu pantinya jumlah kapasitas takutnya itu perlu ditampak itu masih ada tempat nggak ya 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 miskiater bukan juga bukan sosial kita nggak ada yang miskiater nggak ada miskiater nggak ada pasen miskiater ya ya kakak mas sabukannya 2 ribu kan 2 ribu untuk ya untuk 4 pantri sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya mulai kami melibatkan keluarga Pak dalam kaitannya penyembuhan saya kalau sampai 2 ribu lebih kita mau bikin sampai 2 ribu lebih nggak makanya satunya lagi Jadi gini, kalau menurut nama saya, tetap jumlah pantinya ditambah walaupun gak harus sampai 200 ribu Tapi memang 2 ribu, daya tampung 2 ribu itu, kalau daya tampung luar-luarannya gak sampai 2 ribu ya Karena misalnya sesuai dengan ukurannya, itu untuk 4 manti 2 ribu itu Kan tapi ada yang baru yang dijaan mokot, yang baru diresmikan kebanyakan kemarin Kan itu memang sudah diperluas, kapasitas tampungnya dari sekitar 150 menjadi 350 Itu kami sudah melakukan, lumayan seperti itu Tapi memang harus disupport oleh keluarga dan juga masyarakat Kalian melindungi program Mbak Dini terkait dengan DR Jadi masyarakat keluarga dilibatkan, sehingga yang ada di panting-panting itu bisa didorong ke keluarga Keluarga proaktif, nanti ditangkap di programnya DR Nah jadi kan gini, kalau yang menggelandang di jalan ini kan memang dipanti-panti posisinya Tapi kemudian kan kenapa banyak yang menggelandang itu antara lain karena keluarga kan capek untuk mengurus mereka Akhirnya mereka apa namanya dibiarkan saja itu untuk menggelandang di jalan dan akhirnya sampai putus hubungan dengan rumah Nah makanya jalan keluarnya adalah bahwa pemerintah membantu untuk melakukan penggambingan terhadap mereka Tapi tetap tinggal di rumah masing-masing Cuma siang hari, siang hari mereka ada tempat dimana mereka bisa beraktivitas Disitulah kemudian obatnya dikontrol, perjasama dengan khusus mas Kemudian dikasih berbagai pilihan minar, kekartilan, mau melukis, mau musik, mau filter, mau segala-segala Sekarang ada ini tempatnya apa? Puskes mas itu cuma ada pedisnya Puskes mas itu cuma ada pedisnya Yang kita butuhkan sekarang di seluruh Jakarta nih kalau bisa ada di beberapa tempat ada deker Deker itu artinya mereka dirawat siang hari doang Tepat rumah air mas, air mas hingga untuk anak jalanan itu Tapi nggak boleh jauh-jauh juga kan, mesti dekat-dekat Harus di lokasi dekat tempat mereka Sekarang ibu cari aja, dimana ada calon lokasi seperti itu, ya kita beli Kalau gitu di lima wilayah Kita buat SKP aja beli Kita mau beli Ya ibu itu cari dimana ada orang mau jual yang beli Kalau di NJOP langsung bisa, kita putus Kalau dia mau jual tempatnya harus pakai harga pasar, kita harus minta appraiser Maksud saya SKP di Indonesia siang, anggarkan Kalau udah ketemu kan kita mau abis D, ketemu dulu lokasi yang mana, rumah mana Di lima wilayah itu, ibu minta bagian BPK ini siapkan SK Gubernur untuk kita beli Jadi nanti dina sosial ini punya rumah-rumah untuk day share gitu ya Berarti untuk satu yang pertama kita minta bukan yang ditempat dulu ya Yang ditempat ya Ditempat Ini desain Kalau sekolah kan gak baru-baru Kadang-kadang masa kita datang orang yang gak gaguh itu maka takut gitu Pasien yang lain apa gitu ya Tapi yang suka yang gila mau kawin kan Ini desain layanannya sedang kita siapkan Nanti kalau apa Tapi aku gak pergi, kita pun bisa kayak gitu ya Dulu saya ada keluarga juga lucu Kita ketemu ketemu di kasihan lu Tengah malam dia maraton Dia lari Malam-malam Dia lari Bak bikuk, bak bikuk di dalam rumah Tengah memang ada suara yang ngapain Iya suara yang di rumah lagi Bukan Tapi logikanya hebat gitu loh Dia lari pakai sepatu olahraga sepok Malam-malam nih Gak peru lah di pagi Biar besok pagi gak usah lari lagi katanya Jadi tambungan gitu Itu lebih molar Yang gak bisa nahan Tapi maksud saya Masuk akal juga jangan berpikirnya gitu Dia besok pagi gak usah lari katanya Jadi lari dulu malam ini Tengah masih agak normal juga kalau kita pikir gitu kan Itu Itu memang pengalaman saya ngurusin adik saya Semenjak itu saya menjaga kan saya ngurusin tuh ya mungkin tuh Sampai sekarang Nah Ini pengalaman saya Sesudah saya bikin PJS gitu ya Perlindungan jiwa sehat Anggota kita kan Pasien gak buat jiwa semua nih Termasuk gue Ritah tuh Sekretari saya Itu Apa Sesudah kumpul gitu Yang tadinya dia tuh gak sadar bahwa Aduh ternyata saya butuh bantuan Jadi sadar gitu Jadi bisa mengontrol Kalau mulai ada gejala Segala segala macam Jadi yang namanya Bahasa kerennya Terapetik community ya Komunitas terapetik Itu penting banget emang buat mereka Nah emang Dan kemudian Tentunya keluarga akan merasa sangat tertolong Apabila siang hari ada yang ngurusin mereka Karena kalau 24-7 ngurusin mereka Belum datuk malam ini Nah Disalahkan ke panti gak mungkin Panti kapasitasnya terbatas Oke lah tetap tinggal di rumah Tapi siang Kalau saya membayangkan ya Seperti contoh yang kita kemarin Lihat di Melbourne gitu contohnya Itu kan sebetulnya kan ada satu rumah Ya mungkin cukup Sedua ukuran ruangan Kayaknya Pak Wadum harus dibolongkan Nah kemudian nanti Jadi di pojokan sini ada Masih saya alamat Youtube aja Oke saya bisa ngasih Lebih cepet Itu nanti di pojokan tuh ada tempat buat dia Yang suka melukis Bisa melukis itu Di situ ada daun Kira-kira kalau Ini saya ya Pokoknya Rumah Tanah seluas 500 meter persegi Itu Nah saya minta kalau bisa Yang pertama itu untuk Jakarta Selatan Di tempat itu Pak Ijin Pak Saya Andri yang pakai konsep sewa Oh enggak apa-apa Boleh juga Ya Konsep sewa Atau Cuma kita ini Pangan ilika ini naik terus Oh iya Maksudnya Sekarang sewa bisa Bisa anggaran Tapi saya lebih cenderung Ya udah tempat-tempatnya Orang yang mau jual Tentukan harga kan Cuma bedanya Mesti ada ikhlas juga ya Kita kan mesti tunggu ABT Tentukan ya Terus Sekarang udah agak mentok lah Langsung SK Gubernur Tentukan kita beli Dan yang terpenting adalah Ini volumen Kalau dimulai dengan Beli masak Iya Kalau sewa Tadi pasti Eh mungkin Pak Hock Saya usulkan gini Kita kan Ingin supaya juga Tenang-tenang Mau cepat sih sewa Satu tahun pertama Benar misalnya kalau mau Sampai ini Maksudnya harus beli Sewa udah oke Maksudnya kita harus Tengahannya beli Nah sekarang ibu sudah ada yang bisa sewa Ada tidak di apa Di capatan Tentukan sudah ada Berapa tuan Sewanya per tahun sekitar 100 100 juta Sudah ada Kemarin sama dengan gue Kita anggaran gak punya kan mas Ya sudah Sekarang kita aja Buat surat ke saya saja Kita sewa aja Buat surat aja kita coba 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 Mau sewa 5 orang kita sewa aja Ini dikasih untuk pakai Ya idealnya nanti Terus operasionalnya Bulanan gimana Operasionalnya Bulanan Kita masih bisa gak operasional Nanti Ini kan bareng-bareng itu gak Ini kan bareng-bareng itu gak Bisa Bisa Penda Kita Ada kan masih Ada pos-pos untuk Fisi Konsep tahun ini masih Gatang panti Tapi dianggarkan buat Kauan depan Mungkin ya supaya Konsep Bisa 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 Terlalu banyak Mau makan Mau makan bisa cari Persona-persona Kalau Menurut saya Mas 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 Bisa 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 Mas Di kurang ada yang ngadu domba, kita suruh nonton, jelas. Jadi semua kita ada notulen dicatatin kasih apa hasilnya, jadi beliau ikutin 1-2 lembar. Nah jadi kita bagusnya gitu, dan saya juga memposisikan saya sebagai staffnya beliau, bukan sebagai sejajar sama-sama satu paket, nah saya seperti asek dan tambahan untuk beliau. Kalau sewa 5 sekaligus mungkin duitnya nggak cukup, sewa 1 itu kita tes, ya ajukannya ke saya, saya pakai wall operasional saya, kita cek harganya berapa. Atau pakai SKKT Kamri yang ada ini? Ada, ada SKKT Kamri. Apa itu SKKT Kamri? Ada yang nanya? Saya sempat bicara, ada yang nanya? Artinya ada gedungnya Pak. Tapi gedungnya dipakai oleh Karang Taruna. Kan tidak setiap waktu, nanti kita bisa bicara kan seandainya bahwa ini, dalam waktu aja. Ibu lihat aja, kalau mereka paksa harus sewa, saya sih lebih cenderung beli. Iya SKKT Kamri. Tapi kalau sementara, sayang juga belum 100 juta untuk sewa. Karena kalau betul-betul niat ini, kalau ibu yakin di Australia ini jalan, akhirnya kita harus punya nih. Dan mereka juga, saya kenapa? Self-psikologi kenapa saya suka model rumah. Jadi si orang yang datang, dia terasa bertamu ke rumah tetangga. Ini self-psikologi kan. Kalau saya datang ke rumah sakit, karena telah penitipan, saya sudah merasa, oh saya gila ya. Nah saya pernah sakit, waktu memutuskan mau ke politik. Saya bergumur kan. Jadi saya sakit 2 minggu, diperiksa nggak ada sakitnya, tapi saya nggak bisa berdiri. Saya lemes. Kenapa? Karena saya nolak batin saya masuk ke politik. Itu tahun 2003. Saya tahu saya nggak bisa bantu rakyat. Karena saya punya 1 miliar, kalau 500 ribu hanya 2 ribu orang. Nggak bisa bantu rakyat miskin. Tapi satu pihak saya nggak bisa ngelawan pemerintah juga untuk bantu rakyat. Satu pihak saya juga tidak mau masuk politik. Saya nggak usah, aduh, bukan habitat saya lah. Dan ini risiko saya bisa terbunuh. Itu macam-macam pikiran kita kan. Dia punya anak istri yang baik, ngapain? Ini saya juga nggak susah. Tapi saya nggak bisa tolong orang. Orang datang nggak saya tolong, saya juga susah. Jadi saya kayak orang gila itu. Terusnya politik saya, sakit. Nah, terus saya gimana jaga solusinya? Dia diam-diam bawa saya ke psikiater. Temennya bawa. Dia bawa saya ke sana. Tapi saya juga matan orang gangguan jiwa dong gitu ya. Sampai ke sana, terus segitu tanya sama saya. Dia bilang ini, dia bilang kita bangun jam berapa. Pertanyaannya gitu dah, ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya mulai pikir, rahaa aja deh. Buatnya enggak apa gila nih. Kira-kira kayak gitu kan. Nggak, nggak ada sakit dah. Kasih vitamin, ramuan-ramuan. Itu tiba-tiba saya bilang, Eh, luarang kira gue gila ya. Enggak-ngak itu si Cik. Eh, Lisa yang saranin katanya. Dia yang saranin katanya. Bukan suara gila, nggak ada arusan. Saya bilang. Terus gue mesti sembuh. Nah begitu saya putusnya terima masuk partai politik. Dalam wajil kan. Saya mau jalan coba. Saya langsung sembuh. Itu soal pergolakan diri saya. Karena keputusan saya ini merubah seluruh jalan hidup saya dan sekeluarga. Iya sih. Jadi saya putusnya masuk ke politik. Tapi saya betul-betul susah jadi orang. Lihat orang miskin nggak bisa merobat, nggak bisa sekolah, rumah-rumah. Saya susah. Lomong-lomong perempuan, ketemu penjaman susah. Kadang-kadang duit semua izin-izin, duit capek gitu. Keluar-duit peluang teman. Mungkin saya masuk ke dalam, saya lawan. Saya pikir gitu. Karena ini nih. Takut juga kan. Kita juga ada jalan nyaman. Mana mau sih? Ini langkah yang diambil oleh Pak Ahok ini adalah langkah yang paling strategis untuk menghilangkan diskriminasi terhadap keluarga timbuah. Ya aku nggak berpikir di situ. Nggak, karena memang. Jujur aja. Ini pengalaman saya ya. Saya melihat teman-teman aktivis seperti Stanley yang dari Komnas HAM segala macam itu. Lalu, apa, 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 Ki Ki Anggi. Lalu apa namanya, catatan Agrian Saram Belongan, gitu tuh, Slogi. Itu segala macam, apabila dia kemudian terjun di apa, di wilayah yang terkaitan dengan masyarakat, dengan kemaslahatan masyarakatannya. gak ada udah diskriminasi aku udah kenyang gituin makanya aku udah lewat fase itu ya aku udah lewat fase itu makanya saya pikir kalau ada rumah saya yakin si ini akan merasa ya rumah gak di roba beli rumah besar rumah besar ada halaman kalian bisa bikin lukis, bikin kegiatan mau latihan jualan mau bikin jus mungkin mereka juga bisa jualan di depan bikin mode cafe jadi dia ngerasa oh aku bikin cuma ganteng doang makanya saya lebih suka rumah kalau LK LKIS itu kan bentuknya kayak kantor nanti saya kirim orang cek kalau yang mesti sewa kita udah sewain tinggal dipakai tapi kita harus beli syukur-syukur kalau ada rumah yang dia mau jual kita sewa dulu selesai kita terus nanti kalau misalnya dari akurannya datang nanti kan bisa kita coba tempat itu dari rumah tempat 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 Ini deh, kalau mau foto, belum pernah lihat buangan kerja Pak Ho Chi Bowo kan? Sudah 10 tahun, masuk aja lihat. Kita kasih tur. Tur.